Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini dan informasi kami lanjutkan Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Sudah menyiapkan 13 sekolah inklusi untuk jenjang sekolah menengah atas negeri sederajat 13 sekolah tersebut ditargetkan sudah bisa dimulai saat penerimaan peserta didik baru pada tahun 2024 13 sekolah inklusi ini akan tersebar di sejumlah wilayah di Kalbar Sekolah inklusi ini akan menerima anak yang berkebutuhan khusus dengan beberapa kategori Kepala Distribut Kalbar Rita Harsta Rita menyampaikan sekolah inklusi ini jadi pertama di Kalbar Rita menjelaskan sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak reguler lainnya Dalam penerimaan peserta didik baru, Rita menjelaskan anak yang berkebutuhan khusus akan dilakukan asesmen oleh tim Lalu ditambah lagi dengan tes IQ, minimal nilainya 70 Wadapun kuotanya yakni dari 15 persen kuota afirmasi akan diploting 2 persen untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus Nah kita mau memberikan kesempatan yang sama untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang reguler atau yang normal Karena saya yakin anak-anak ini memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak yang normal sehingga kita berikan kesempatan Nanti di dalam kelas pun anak-anak ini akan bergabung dengan anak-anak yang normal jadi tidak kita pisah Dan mereka akan kita bimbing untuk belajarannya juga mandiri jadi tidak dibantu oleh teman-temannya di dalam kelas Selain guru pendamping kepala di Sdikbud Kalbarita Hastarita menyampaikan bahwa di sekolah inklusi pelajar berkebutuhan khusus juga akan didukung dengan pendamping sebaya Lalu untuk rapornya akan ada rapor khusus, para anak berkebutuhan khusus yang masuk sekolah inklusi dipastikan tak akan pernah tinggal kelas Terima kasih